Meninggalnya Taruna Tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Putu Satria Anantarustika membawa duka mendalam bagi orang tuanya. Hingga kini keluarga belum bisa menerima kepergian anaknya yang terjadi secara tragis. Kedatangan jenazah Putu Satria Anantarustika di Bandara Ngurah Rai disambut isak tangis keluarga. Keluarga tidak menyangka anaknya menjadi korban penganiayaan seniornya sendiri. Kerabat terus berdatangan ke rumah duka di Banjar, Bandung, Kelongkung, Bali. Rencananya jenazah Putu dimakamkan pada hari Jumat 10 Mei mendatang.